Pemirsa pasca pandemi, perkembangan teknologi digital berkembang pesat. Tak hanya di sektor besar, UMKM juga mulai beralih ke digital untuk bertahan dan tumbuh. Ya namun proses digitalisasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku UMKM dan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital berkembang pesat di Indonesia. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap perusahaan besar, namun juga berpengaruh terhadap pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Di era serba digital, UMKM tak lagi bisa hanya mengandalkan cara tradisional untuk bertahan. Teknologi semakin menjadi kunci untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang terus berubah. Tapi, perubahan ini tak selalu mudah bagi semua pelaku usaha kecil. Dalam liputan ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan digitalisasi memberi peluang tapi juga tantangan bagi UMKM di Indonesia. Perdasarkan data Kementerian Kooperasi dan UMKM, sekitar 66 juta UMKM di Indonesia telah menyumbang sebesar 61 persen atau setara dengan Rp 9.580 triliun terhadap PDB nasional pada tahun 2023. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 24 persen yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Angka ini meningkat 6 persen pada tahun 2024 menjadi 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi masih menjadi tantangan besar bagi banyak UMKM di Indonesia. Kami menyadari bahwa betapa pentingnya di era sekarang ini kita untuk memakai plafon digital karena begitu banyaknya perubahan sehingga memang mengharuskan kami pelaku bisnis untuk menggunakan plafon digital. Kami sudah merasakan ya mungkin belum terlalu signifikan tapi itu sudah terjadi karena kan kami dari India Prima Rasa Catering bergerak di cateringnya dan jasa sehingga untuk dengan adanya plafon digital ini bisa mengenalkan produk-produk kami dan memberikan informasi kepada para klien sehingga mereka bisa tahu dan makin mengetahui catering-catering yang akan mereka gunakan dengan menggunakan plafon digital ini. Untuk alasan pertama sih terkait masalah stok ya, karena untuk stokan di kita memang tidak terlalu banyak dan kalau penuh banyak pun itu di kita memang untuk kreditnya setiap hari. Sedangkan kan kalau untuk di online kan yang saya tahu kan misalkan satu item itu stoknya banyak gitu sih. Pertama itu kedua dengan kendala saingan di harga sih mbak. Kalau dari pertama kali buka sih untuk di sini untungnya masih stabil ya, walaupun memang tidak ada peningkatan dari dulu, cuman memang stabil gitu. Cuman mungkin kalau misalkan tidak ada online mungkin akan lebih meningkat sih. UMKMS sudah masuk ke platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi keuangan digital. Merasakan banyak keuntungan seperti peningkatan jangkauan pasar dan peningkatan pendapatan. Namun banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala, seperti kurangnya literasi teknologi dan modal untuk berinvestasi di platform digital. Bagaimana Pak Bro akan menciptakan digitalisasi sistem UMKM. Nah UMKM kita yang kurang lebih hampir jumlahnya 20 ribuan ini, 20 juta ini akan terklaster, klaster dan akan terformat programnya seperti apa dan pembidangan usahanya seperti apa. Sehingga kerjasama dengan perbankan untuk menerjasikan persoalan kur juga akan terlaksana dengan baik. Menurut saya sangat penting lagi digitalisasi ini. Dengan digitalisasi UMKM ini kita bisa mengklaster berapa jumlah UMKM, berapa jenis usaha yang ada di UMKM, yang ketiga dan akan mempercepat proses pembantuan modal usaha bagi UMKM. Sehingga UMKM yang 20 juta ini menjadi garda terdepan bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Kendati demikian, masih ada banyak UMKM yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari teknologi digital. Apalagi saat ini digitalisasi merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, platform teknologi dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM memahami dan menggunakan teknologi untuk berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang bertransformasi ke arah digital. Hal ini tak hanya mempermudah UMKM untuk bertahan di era yang serba teknologi ini, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dan bagi UMKM yang telah berhasil beradaptasi, digitalisasi adalah langkah masa depan yang tak terelakkan. Dari Jakarta, Fina Munawar, Riki melaporkan. Terima kasih telah menonton!